Banyak sekali KPM yang sudah menunggu untuk pencairan bantuan pangan non-tunai atau program sembako alokasi bulan Februari-Maret tahun 2024. Apakah betul status kolom BPNT di keterangan 6NG ini statusnya sudah SPM? Baik itu yang disarakan oleh KKS atau Himbara maupun yang disarakan oleh PT.Pos Indonesia dan juga ada perkembangan terbaru terkait informasi bantuan nasung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan. Simak video ini hingga tentas jangan sampai ada skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya banyak sekali KPM di media sosial yang sudah berkeluh kesah tentang semakin tingginya harga kebutuhan pokok terutama beras sehingga KPM yang sangat membutuhkan yang berada di TTKS ini saat ini sedang sangat berharap ya menunggu pencairan bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako untuk alokasi bulan Februari dan juga bulan Maret tahun 2024. Banyak sekali juga informasi yang beredar bahwa katanya BPNT ini akan cair terlebih dahulu Rp400.000 alokasi bulan Februari hingga Maret untuk yang KKSnya dikeluarkan oleh BRI dulu. Nah apakah betul status untuk 6NG di penyaluran BPNT ini sudah SPM? Baik itu yang diserokan oleh PT.Pos Indonesia maupun yang diserokan oleh Himbar atau KKS. Oke kita akan simak satu per satu. Ya saya tertarik melihat postingan ya di grup problema bantuan sosial yang saat ini sedang ramai. Pertama bisa Anda lihat di sini ya update masih terpantau di 6NG masih SPM ya untuk di post sama sudah SPM tinggal nunggu SP2D ya mudah-mudahan ada perubahan ya nanti malam berdoa saja. Nah rekening berhasil keterangan SP2D sudah SPM tapi yang perlu Anda lihat di sini saya beritahu kepada Anda. Nah meskipun status rekening berhasil keterangan SP2D sudah SPM kita harus fair ya harus bergeser semua kolom harus tercapture di sini. Harus dilihat keterangannya ini apakah saldo BPNT periode Februari-Maret apakah ini adalah capture dari penyaluran BPNT yang lalu bulan Januari. Nah ini masih belum jelas sehingga tidak bisa kita simpulkan bahwa status sudah SPM. Itu yang pertama yang perlu saya pertegas kepada Anda. Nah untuk status juga ini capture-an dari TikTok ya. Nah ini memakai rompi pendamping sosial apakah ini betul pendamping sosial beneran atau bagaimana. Yang jelas ini ada logo kepentingan sosial rompi PKH dan di belakang juga ada rekan-rekan pendamping PKH. Dan tulisannya adalah update perkembangan BPNT Februari-Maret 2024 KKS sudah SPM, POS sudah SPM saldo dalam perjalanan menuju rekening. Nah ini saya pribadi menyayangkan ketika kami para komunitas pendamping sosial yang bergerak di YouTube ini dilarang menggunakan atribut PKH, atribut seragam pekerjaan. Tapi masih ada rekan yang menggunakan atribut pekerjaan dan ini sebetulnya menyalai aturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi untuk yang update ini, yang capture-an di TikTok ini, insya Allah beliau ini tidak ada di grup para pendamping sosial yang bergerak di bidang YouTube, vlogger dan lain sebagainya. Jadi ini saya tidak mengenal siapa beliau. Nah saya harus mengklarifikasi, harus mengklarifikasi sesuai dengan sudut pandang inspirasi Oktara. Yang perlu saya klarifikasi adalah pertama tadi ya yang keterang SPD-nya sudah SPM, bisa Anda lihat lagi. Di sini harus fair, harus terlihat jelas juga periodenya apa. Karena saat ini berkembang sangat pesat ya informasi ini, kata KPM di grup pendamping sosial, katanya ini memang semuanya sudah SPM, baik itu yang POS maupun KKS. Dan dikadang-kadang 3 atau 7 hari lagi saldo bantuan akan segera masuk. Yang jelas saya pribadi dari grup pendamping sosial Nusantara, belum ada informasi ya dari Kementerian Sosial, belum ada informasi dari pendamping sosial, bahwa status KPM yang didampingi di SISNJ, statusnya sudah SPM. Ini masih belum ada. Baik, untuk membuktikan bagi Anda yang tidak memiliki akses SISNJ, silakan Anda buka Google Anda, silakan Anda cek di cek bahan sos ya. Nah, status keterangan yang berubah baru status PBIJKN. PBIJK ini sudah berubah memang statusnya yaitu Februari tahun 2024, yang sebelumnya Januari. Dan insya Allah sebentar lagi juga status PBIJK akan berubah lagi menjadi Maret 2024 bagi yang statusnya ini masih valid di DTKS. Dan pagi ini juga, sebelum network atau jaringannya error, SIGNG di SISNJ, saya sempat ya, alhamdulillah, sempat meng-capture hasil cek saya dari KPM yang saya dampingi, yang penyalurnya Maret PT POS Indonesia. Di sini saya melihatkan jelas kepada Anda, silakan Anda lihat di layar, periodenya saya sertakan juga. Dan ini paling atas, untuk menu BPNT. Nah, terlihat jelas bahwa menu BPNT, bahan sos BPNT, ini periode yang baru muncul di menu SIGNG yang saya dampingi, POS ya. Baru bulan Januari 2024, ya, dalam kurung POS. Dan nomor rekeningnya saya samarkan, dan ini statusnya sudah tersalurkan. Artinya apa? Untuk status Februari maupun Maret, ini masih belum masuk di SIGNG bagi KPM yang penyalurannya dilakukan oleh PT POS Indonesia. Sehingga, untuk kebicaraan yang tadi, yang ini viral ya di TikTok, katanya menyebutkan bahwa KKS sudah SPM, POS juga SPM. Saya bisa mengatakan bahwa POS masih belum SPM. Jadi, sepenuhnya yang disampaikan itu tidak benar. Sehingga Anda, terutama subscriber channel Inspirsa Rok Foktara, harus lebih berhati-hati. Seperti itu. Dan pada intinya, tetap kita akan menunggu keajaiban-keajaiban dari Kementerian Sosial, ya, sebagai pemegang kuasa penuh atas cairnya bantuan untuk para KPM. Sehingga, meskipun status keterangannya belum SPM, biasanya ini bisa terjadi sebegitu saja ya. Cepat, biasanya. Apalagi pagi ini, setelah saya cek, ternyata jaringan maintenance atau sedang perbaikan, semoga saja ada update-update yang mengejutkan. Sehingga, ketika nanti, ketika SIGNG sudah bisa saya akses dan ada perubahan, saya pasti akan menginformasikan kepada para subscriber channel Inspirsa Rok Foktara. Itu yang akan saya lakukan, ya. Berdoa saja, karena ini sudah tanggal 2 ya, ya, ini sudah bulan Maret. Semoga saja, untuk penyaluran bantuan sosial, sembahku terutama atau BPNT, Februari-Maret segera bisa dicairkan. Ya, untuk yang KKS. Bagi yang PT. POS Indonesia, kita sambil menunggu. Ya, karena untuk POS Indonesia, tidak mungkin selancar KKS, karena POS ini 3 bulan sekali. Nah, lanjut ada hubungannya, yaitu untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan yang dilakukan oleh Menko Perekonomian, ya, Menteri Perekonomian. Disampaikan oleh Bapak Air Langga Hartanto bahwa untuk BLT mitigasi yang rencananya disalurkan Februari, ini diundur, ya, di bulan Maret. Dan, insya Allah, penyalurannya kemungkinan besar dilakukan di bulan Ramadan atau di bulan puasa. Sehingga, jika kita hitung maju, ya, hitung, kira-kira ada sekitar 12 atau ya, katakanlah 2 minggu lagi, 14 hari kemudian, insya Allah akan ada kabar yang membahagiakan terkait dengan penyaluran BLT mitigasi risiko pangan. Yang katanya ini adalah pengganti BLT El Nino. Nah, dengan begitu, bagi KPM yang penyalurannya dilakukan oleh PT POS Indonesia, jika nantinya BLT mitigasi risiko pangan disalurkan di bulan Maret, maka serta matis ini bisa dirapel sekaligus dengan penyaluran BPNT yang belum tersalur, yaitu untuk bulan Februari dan juga bulan Maret. Kita doakan saja, semoga itu benar-benar terjadi, sehingga nantinya di bulan Maret, ini bisa menjadi bulan berkah bagi semuanya, bagi itu yang disalurkan oleh KKS, yaitu cairnya BPNT Februari-Maret, dan juga bagi KPM yang disalurkan oleh PT POS Indonesia. Jadi, BPNT Februari-Maret plus BLT mitigasi risiko pangan bisa disalurkan secara bersama-sama. Demikian informasi yang bisa saya berikan di sempurna kali ini, semoga penjelasan dan konfirmasi saya bisa Anda tangkap secara jelas, dan tetap berdoa semoga segala penyaluran yang belum tersalur, baik itu Februari-Maret untuk BPNT, semoga segera dipercepat oleh pemerintah. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe dan selalu support perkembangan Jelisber Soektara. Saya Giri, Wassalamualaikum Wr. Wb.